Pertobatan menciptakan minat dan kasih yang baru Efesus 4 ayat 22 Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu Harus meninggalkan manusia lama Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan Allah saat ini memanggil kepadamu untuk bertobat Agar bersemangat dalam melakukan pekerjaan Tuhan Kebahagiaan kekalmu akan ditentukan oleh tujuan yang engkau kejar Dapatkah engkau menolak undangan rahmatnya yang ditawarkan saat ini? Dapatkah engkau memilih jalanmu sendiri? Apakah engkau akan memanjakan kesombongan dan kesiasiaan Dan kehilangan jiwamu pada akhirnya? Firman Allah dengan jelas mengatakan kepada kita Bahwa hanya sedikit yang akan diselamatkan Dan bahwa jumlah yang lebih besar Bahkan dari mereka yang dipanggil Akan membuktikan diri mereka tidak layak bagi kehidupan yang kekal Mereka tidak akan memiliki bagian dalam surga Tetapi akan memiliki bagian mereka dengan setan Dan mengalami kematian kedua Pria dan wanita boleh terhindar dari malapetaka ini Jika mereka mau Memang benar bahwa setan adalah penyebab terbesar dosa Akan tetapi hal ini tidak memberikan dalih bagi seseorang untuk berbuat dosa Sebab ia setan tidak dapat memaksa seseorang untuk berbuat jahat Ia mencobai mereka untuk melakukannya Dan membuat dosa kelihatan menarik dan menyenangkan Tetapi ia harus menyerahkannya kepada kehendak mereka Apakah mereka mau melakukannya atau tidak Ia tidak memaksa orang supaya mabuk Tidak pula ia memaksa mereka agar tetap menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah Tetapi ia menyajikan pencobaan-pencobaan dalam suatu cara yang dimaksudkan Untuk memperdaya seseorang kepada kejahatan Dan manusia adalah agen-agen moral yang bebas untuk menerima atau menolak bujukannya itu Pertobatan adalah suatu pekerjaan yang kebanyakan orang tidak hargai Adalah bukan perkara yang kecil untuk mengubah pikiran yang duniawi Dan mengasihi dosa dan membawanya kepada suatu pemahaman akan kasih Kristus Yang tak terkatakan itu Keindahan dari anugerahnya dan keunggulan Allah Sehingga jiwa-jiwa akan dihembusi dengan kasih ilahi dan dengan rahasia surgawi Ketika mereka memahami hal-hal ini Kehidupan mereka sebelumnya menjadi sesuatu yang memuakan dan tidak disukainya lagi Mereka membenci dosa dan menyerahkan hati mereka yang hancur kepada Allah Mereka melangkul Kristus sebagai kehidupan dan sukacita jiwa Mereka menjelah kegemaran-kegemaran mereka yang lama Mereka memiliki pikiran yang baru Kasih sayang yang baru Perhatian yang baru Kehendak yang baru Penderitaan mereka dan kerinduan mereka Dan kasih mereka semuanya menjadi baru Hawa nafsu daging Hawa nafsu mata Dan kesombongan hidup Yang selama ini dimanjakan sebelum menemukan Kristus Sekarang ditinggalkan dan Kristus adalah persona hidupnya Mahkota sukacitanya Surga yang tadinya tidak ada daya tariknya Sekarang dipandang dalam segala kekayaan dan kemuliaannya Dan mereka merenungkannya sebagai rumah masa depan mereka Dimana mereka akan melihat, mengasihi, dan memuji Seseorang yang telah menebus mereka oleh darahnya yang ajaib Testimonies for the Church Volume 2 Halaman 293 dan 294 Selamat menikmati